Intro Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Senin 12 Mei 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya cegah virus MERS Bandara Sultan Syarif pasang termoskanner, serta dan sertapan pastikan berduet dengan Prabowo. Sedia Windi berikut berita sengkapnya. Pemirsa perkelahilan dua siswi yang merupakan pelajar SMA N 2 Dompu NTB berinisial N dengan seorang siswi pelajar SMA Kosgoro berinisial S berakhir ricuh. Kericuan terjadi setelah kedua pihak keluarga siswi berseterul tersebut datang ke lokasi perkelahian dan tiba-tiba saling menghujat. Seperti dalam tayangan video ini, kedua belah pihak keluarga pelajar yang saling berseterul, saling hujat dan adu mulut di jalan raya menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Sejumlah siswa lengkap dengan pakaian seragam sekolah juga ikut menyaksikan perang mulut antara kedua keluarga siswi yang berseterul. Karena tampak terlihat seorang lelaki yang merupakan keluarga dari S dihujat dan ditampar oleh dua orang wanita yang merupakan keluarga rivalnya. Kendati telah dilerai oleh sejumlah orang namun kedua wanita ini terus menghujat sang lelaki lantaran tidak puas atas perkelahian kedua siswi tersebut. Lucunya di tengah keramaian tersebut justru kedua wanita itu mengajak lelaki tersebut untuk berkelahi. Namun hal tersebut tidak sampai terjadi karena keduanya berhasil dilerai oleh warga. Terkait perkelahian pelajar, Kepala Bidang Dikmen Diknes Dikpora Kabupaten Dompu Nuril Furkan berjanji akan memanggil kedua kepala sekolah siswi yang berseterul agar dapat memberikan pembinaan terhadap kedua anak didiknya. Dari Dompu Nusa Tenggara Barat, Muhammad Aminullah melaporkan. Kepala Seksi atau Kasih Intel Bagian Ekonomi Kejaksaan Tinggi Jambi, Novan Siregar ditemukan tewas, ditikam oleh orang tadi kenal. Kuat dugaan pembunuhan ini terkait beberapa kasus yang sedang diselidiki korban. Kepala Seksi atau Kasih Intel Bagian Ekonomi Kejaksaan Tinggi Jambi, Novan Siregar ditemukan tewas oleh warga RT25 Kelurahan Lebak, Bandung, Kota Jambi. Berdasarkan keterangan beberapa orang di lokasi kejadian sebelumnya korban sempat duel dengan pelaku. Namun akibat pertarungan yang tidak seimbang, akhirnya korban kalah dan beberapa kali pisau pelaku menusuk tubuh korban. Dan korban pun tersungkur bersimbah darah. Warga akhirnya membantu untuk menyelamatkan korban dengan membawa ke rumah sakit. Namun sayangnya nyawa anggota penegak hukum tersebut tewas dengan luka tusukan senjata tajam di bagian tubuh dan kepala sekitar pukul 10 lewat 30 Sabtu pagi. Menurut Aspetsus Kejati, Mas Robi sosok Novan dinilai baik dan tidak punya musuh. Belum diketahui motif dari pembunuhan ini. Namun kuat dugaan tewasnya korban terkait beberapa kasus yang sedang ditanganinya. Setelah divisung, korban akan diterbangkan menuju Medan Sumatera Utara untuk dikebumikan pihak keluarga. Kepolisian Resor Kota Medan Sumatera Utara Sabtu siang meringkus dua kakak beradik dari kawasan Jalan Sentosa Lama Medan. Keduanya diringkus setelah sebelumnya melakukan aksi perampokan terhadap seorang polisi sehingga menyebabkan korban menderita kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Dua kakak beradik berinisial MI dan ME ini diringkus petugas Satuan Resor Sekriminal Polresta Medan setelah sebelumnya pihak berwajib. Meringkus dua rekan mereka masing-masing berinisial M dan MR. Kakak beradik yang termasuk dalam komplotan geng motor ini diringkus bersama dua rekannya setelah melakukan aksi perampokan terhadap Aibtu Juli Wiriani. Seorang polisi wanita yang bertugas di Polresta Medan yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat kejadian para pelaku yang beraksi dengan menggunakan dua sepeda motor tanpa rasa takut merampas tas milik korban hingga menyebabkan korban menderita kerugian lebih dari 10 juta rupiah. Menurut keterangan Kepala Satuan Resor Sekriminal Polresta Medan Komisaris Polisi Jane Calvin Simanjuntag, pihaknya hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap para pelaku. Karena menduga seluruh pelaku telah melakukan aksi perampokan lebih dari tiga kali. Kita duga ini sindikat ya, kita duga ini sindikat karena modus yang digunakan ini sama dengan LP-LP kita lanjut. Kita akan mengecek LP di polisi jajaran, apakah ini ada kaitannya. Pengakuan mereka memang sementara baru ini ya, baru ini ya, tapi tidak untuk kemungkinan ini sudah beberapa kali. Karena modusnya sama di beberapa tempat. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh pelaku terancam mendekam di balik jeruji besi, paling singkat selama tujuh tahun karena melanggar pasal 365 KUHP. Dari Medan Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Informasi seputar virus MERS masih akan kami sajikan, diantaranya Bandara Sultan Syarif pasang thermal scanner. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!